Pemirsa sering kerap melanggar aturan para PKL yang berjualan di atas trotoar ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Hal ini dilakukan guna tidak ada lagi PKL yang berjualan di atas trotoar. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Moro Jambi kembali melakukan penertiban bagi para pedagang kaki lima di sepanjang jalur 2 Jalan Litas Timur Sumatera tempatnya kelurahan sengeti Kabupaten Moro Jambi pada selasa kemarin. Petugas masih memberikan keringanan dengan tidak membawa barang dagangan para PKL yang berjualan di atas trotoar. Keberadaan pedagang ini tentu melanggar aturan karena trotoar difungsikan bagi pejalan kaki. Adanya PKL di pinggir jalan juga membuat laluritas di lokasi tersebut macet terutama pada pagi hari. Pada penertiban kali ini masih terdapat 20 titik PKL yang diminta untuk tidak berjualan lagi di atas trotoar. Kegiatan kita hari ini, Bu? Hari ini adalah kegiatan di penerbangan pendagangan perda ke-15 tahun 2019 tentang penataan dan pendaya pendagangan ke-5 yang berada di kawasan jalur 2 ke-1. Dalam penertiban ini berapa titik yang kita tertibkan, Bu? Untuk di pinggir, dimulai dari jalur 2 ke-1 sampai ke laporan perkantoran kontornya. Itu sepanjang jalan lintas ini, Bu? Ya. Ada berapa titik, Bu, yang kita peringat atau yang kita tegur, Bu? Ada yang pertama itu ada 100 titik. Alhamdulillah untuk yang kedua ini sudah lebih dari 80% yang mereka memindahkan, 80% yang mereka belum memindahkan. Itu masih ada 20 titik yang kita eksekusi tadi, ya? Oke. Dalam penertiban ini ada tolakan dari warga, Bu? Ada beberapa. Ada beberapa warga yang kurang berkenan atau tidak berkenan dengan tindakan kami. Tapi Alhamdulillah, melewati yang kami sampaikan, mereka bisa memahami dan mengerti. Kemudian kita akan menegang. Kedepan, Mas, apabila masih ditemukan ada warung ataupun tempat yang di atas trotoar, Bu, ya? Yang kita tertibkan ini. Apa sanksinya, Bu? Sanksinya, kami akan melaksanakan eksekusi. Ketika himbawan ketiga yang kami sampaikan, mereka tidak juga mengindahkan, kami akan melaksanakan eksekusi. Himbawan ketiga kapan dia laksanakan? Minggu depan. Minggu depan. Seminggu dari minggu himbawan, bukan dua kali. Petugas Satpol PP dan Damkar Moro Jabi akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar ketentuan seperti membawa dagangan mereka agar tidak ada lagi yang berjualan di atas trotoar. Kontributor BTV Nopal melaporkan dari Kabupaten Moro Jabi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.